Kita lanjut ke part 1 Dimana Sang MC kembali ke 10 tahun yang lalu Namanya adalah Fang Ping Dan sekarang adalah 5 April 2008 Sin berada di sekolah menengah atas tahun ketiga Saat ini Sang MC atau Fang Ping Menyadari sebuah fakta bahwa dia telah terlahir kembali Kewaktu 10 tahun yang lalu Tidak, ini mungkin 10 tahun yang lalu di dunia yang berbeda Karena disini sedikit berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya Lalu ada temannya yang menegurnya Fang Ping, Chen Fang Pendaftaran seni bela diri akan dimulai 2 hari lagi Apa kalian akan ikut mendaftar? Tanya teman Fang Ping Ujian masuk perguruan tinggi akan tetap ada Namun dengan subjek tambahan bela diri Biaya pendaftarannya 10.000 yuan Kurasa aku tidak akan lolos Hanya akan buang-buang saja Kata Chen Fang Dalam benak Fang Ping Biaya pendaftarannya 10.000 yuan Akan lebih baik jika kau mendaftar Ini adalah satu-satunya kesempatan Bagi warga biasa seperti kita Untuk menjadi superior Lalu tiba-tiba Hei, apa kalian melihat berita semalam? Tuan Ma telah berhasil menembus tingkat ke-8 Key Group secara resmi menarbitkan surat tantangan Apakah serius? Bukankah Tuan Ma menembus tingkat ke-7 beberapa tahun yang lalu? Tanya Chen Fang Itu benar Aku melihat laporannya di TV Ada pendaftar Peringkat Grandmaster sudah di-update Tuan Ma pasti masuk 30 besar Aku rasa dia bisa saja masuk 4 besar Dalam benak Fang Ping Di kehidupanku sebelumnya Aku tidak terlalu peduli masalah seperti ini Namun di dunia ini Semakin tinggi peringkat seorang Grandmaster Akan semakin bagus juga karirnya di dunia ini Chen Fang Orang itu maksudku Tuan Ma? Apa dia sehebat itu? Fang Ping Sudah kukatakan Kau tidak boleh menyebut nama seorang Grandmaster secara langsung Itu sangat tidak sopan Dalam benak Fang Ping Grandmaster di dunia ini benar-benar dihormatin Maafkan aku Aku lupakan hal itu Kata Fang Ping Mungkin akan terlihat aneh Jika aku bertanya hal umum seperti ini terlalu banyak Ngomong-ngomong Apa di sekitar sekolah kita ada cafe internet? Ya ada Kata Chen Fang Apa kau belum pernah kesana sebelumnya? Aku sudah lama tidak melihat di daerah sini Dalam benak Fang Ping Apa internet cafe disini masih sama seperti dulu? Jika tidak salah penjaga wanitanya Tulu sering sekali memimpikan penjaga wanita tersebut Tidak ku sangka perilaku Dulu aku sangat buruk Seleraku benar-benar buruk Bagaimana bisa aku dulu berimajinasi dengan hal seperti ini Dalam benak Fang Ping yang melihat penjaga wanitanya seperti Anak Fang Hei Apa kau ingin menjadi anggota? Panyanya Kau cukup membayar 50 yuan untuk 10 kali Lalu Fang Ping pun melihat uangnya Sepertinya uangku tidak cukup dalam benaknya Tidak Aku tidak ingin menjadi anggota Kata Fang Ping Ham Anak miskin sepertimu Lebih baik tidak usah datang kemari Ambil kartu sementara ini Dalam benak Fang Ping Sikapnya cepat sekali berubah Sepertinya aku akan dianggap remeh Jika tidak memiliki uang Lalu Fang Ping pun mulai bermain internet Ini Aku benar-benar harus ikut ujian bela diri Semua orang di dunia ini Jika ingin mencapai sesuatu yang besar Mereka harus menjadi seorang pejuang terlebih dahulu Para pejuang di sini sama seperti toko-toko yang ada di novel Namun Jika bisa menjadi seorang pejuang Kita bisa memiliki status dan hak sosial yang sangat tinggi Pejuang dibagi menjadi sembilan tingkat Dari tingkat rendah sampai tingkat sembilan yang tertinggi Selain itu Seseorang pejuang bisa mendirikan perusahaan sendiri Bahkan Jika memenuhi syarat Kita bisa menjadi gubernur di suatu provinsi Begitulah di industri impuran Dan industri lainnya juga Beladiri adalah gerbang untuk mencapai itu semua Seni beladiri memiliki kedudukan yang tinggi Tidak heran Tidak heran Yang jian mengatakannya Ini satu-satunya kesempatan untuk menjadi superior Tapi pertama-tama aku harus berhasil lolos ujian bela diri Biayanya 10 ribu juan Dan aku hanya punya waktu 2 hari Maniak, pisai, dan slim Bahkan mengawali isekainya Tidak seperti diriku Aku terlahir kembali dengan sangat menyedihkan Apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan uang Benar sekali Dalam benak pumping Bagaimana dengan keluarga ku Mungkin saja Keluarga ku di dunia ini sangat kaya raya Sin pun berpindah di kediaman pumping Sepertinya aku terlalu berharap lebih dalam benak pumping Lalu dia pun memulai masuk ke dalam ruangannya Ruangan lembab seperti ini terasa tidak asing Yah inilah rumahku Tiba-tiba ada yang datang Fangping, dasar kau pencuri Kembalikan uangku Gak di sini dalam benak pumping Lalu dia pun mencubit pipinya Dia adalah adikku Fang Yuan Walau sekarang dia kurus Saat kecil dia sangat gemuk Fang Ping Kata adiknya Kau harus menggantinya kembali Apa maksudmu? Tanya Fang Ping Jangan pura-pura bodoh Ibu memberi kita 50 yuan Seharusnya satu orang mendapat 25 yuan Tapi kenapa aku hanya mendapat 5 yuan Jadi uang yang ada di dompetku ini dalam benak pumping Mungkin kau tidak sadar sudah membelanjakannya Lalu Fang Yuan pun terlihat kesal dan mengadu kepada ibunya Ibu kau harus menasihatnya Ibu kau harus menasihatnya Dia akan tampak kesal jika tahu aku menggunakan uang untuk ke warnet Tenanglah ayo kita makan dulu Kata ibu Fang Ping Ini ibuku Li Yu Ying Dia tampak masih muda Aku ingat saat ini Untuk merawatku dan Fang Yuan Ibu harus bekerja setengah hari Penghasilannya hanya 800 yuan per bulan Bagaimana caranya aku meminta 10.000 yuan kalau begini Tiba-tiba Ada yang datang Dan ternyata Ibu adalah Ayah dari Fang Ping Yu Ying Apa nasinya sudah matang? Fang Ming Rong Yang bekerja di pabrik keramik Penghasilannya 3.000 yuan per bulan Ayah Kata Fang Ping Kenapa kau mau masih makai tas sekolah? Cepat ganti kita makan Aku baru pulang Kata Fang Ping Ayah Fang Ping mencuri uangku lagi Kata Fang Yu Wang Benarkah? Ayah Jangan dengar omong kosongnya Kata Fang Ping Lalu mereka pun makan malam Dalam benak Fang Ping Apa aku harus mengatakan jika Jadi seorang pejuang Aku harus bisa mencapai hal besar Dan bisa meningkatkan status sosial keluarga aku Ayah Aku ingin daftar ujian bela diri Kata Fang Ping Yang membuat semua anggota keluarganya terkejut Dalam benak Fang Ping Sepertinya ini memang terlalu mahal untuk keluarga aku Aku harus cari cara lain Lalu Fang Ping pun tertawa Aku hanya iseng mengatakan hal itu Tidak usah dipikirkan Lalu tiba-tiba sang ayah mengeluarkan kartu Biayanya 10.000 yuan kan? Rekan-rekan kerja ayah di pabrik banyak yang membicarakannya Bawalah kartu tabungan ayah Kau bisa kembalikan besok Terlepas kau akan lulus atau tidak Setidaknya kau memiliki kemauan Dalam benak Fang Ping Jelas keluarga aku ini sangat mising Tapi sebenarnya mereka sekarang sangat peduli padaku Jika aku tidak lulus ujian seni bela diri ini Aku akan sangat merasa bersalah Aku tidak akan menyianyikan kelahiran kembaliku ini Lalu Sin pun berpindah Di pendaftaran seni bela diri Tiba-tiba di penglihatan Fang Ping Saat ini aku sudah memiliki uang Apa ini yang ada di mataku? Syarat terpenuhi Menghubungkan Terhubung seperti dalam sistem Aku benar-benar tidak tahu bagaimana seni bela diri itu Ini adalah sistemnya Sin pun berpindah di rumah Fang Ping Ketika Fang Ping sedang terbaring Dia pun memikirkan Andai aku bisa menarik uang yang ada Di sistem seperti di ATM Akan lebih baik Jika data keuangan yang ada di sistem Terhubung dengan uang cash yang aku pegang Sayangnya Uang cash yang aku pegang Tidak terdeteksi di dalam sistem Apa mungkin Nilai uang yang aku pegang ini terlalu rendah Sehingga sistemnya tidak menghitungnya Namun selain uang Sekarang aku harus meningkatkan darah dan energi spirit Sistem Bagaimana cara meningkatkan darah? Lalu tiba-tiba Tidak ada respon dari sistemnya Lalu Fang Ping pun bertanya lagi Sistem, apa aku bisa menukar uang dengan darah? Sistem, bisakah aku langsung menembus tingkat teratas? Apakah aku bisa memiliki pet monster? Dalam benak Fang Ping Kenapa tidak ada yang terjadi? Dia pun kesal Cepat tingkatkan darahku Sistem payah Lalu sistem pun berubah menjadi warna merah Darahku bertambah Kata Fang Ping Ini Perasaan apa ini? Apa energi kim mengalir di dalam darahku? 10.000 kekayaan yang kupunya diubah menjadi 0,1 darah Rasanya sangat nyaman Walau hanya bertambah 0,1 Tunggu dulu Untung saja uangnya masih ada di sana Dalam benak Fang Ping Jika uang ini juga ikut hilang Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahku Sepertinya Uang yang dihabiskan di dalam sistem Tidak berpengaruh terhadap uang yang aku punya di dunia nyata Kenapa Fang Ping ini berbicara sendiri? Kata adiknya yang sedang menguping dari pintu Dia tampak seperti orang gila Sin pun berpindah di sekolah Fang Ping Semuanya tolong diam sebentar Bagi siswa yang ingin mendaftar ujian seni bela diri Silahkan pergi ke ruang sekarang Untuk membayar biaya pendaftarannya Fang Ping Kau ingin ke toilet lagi? Tanya Chen Fang Aku ingin ikut mendaftar Kata Fang Ping Tak kusangkah Fang Ping ikut mendaftar Berapa banyak darah yang kau punya sekarang? Aku harus mengatakannya Sepertinya 1,1 masih sangat rendah Dalam benak Fang Ping Lalu kata teman yang menghampirinya Aku rasa Fang Ping belum mengeceknya Kalau tidak Dia pasti sudah mengatakannya Terakhir kali aku cek di rumah sakit Darahku 108 Fang Ping memiliki lengan dan kakinya yang kecil Darahnya pasti berada di bawahku 108? Kenapa darahku bisa sangat rendah? Apa jumlah darah yang kulihat di sistem memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan dunia yang di sini? Jika kau mau Kau boleh datang ke rumahku untuk mengeceknya sepulang sekolah Kata Wu Zihao Aku ikut Wu Zihao Ternyata keluarga memiliki alat pengukur darah Ayahku memilikan satu untukku Tapi ini tidak seakurat yang ada di rumah sakit Kata Wu Zihao Alat pengukur darah yang termuras Tidaknya berharga ratusan ribu yuan Apa? Alatnya semahal itu dalam menak pamping Tidak kusangka alatnya begitu mahal Apa keluarganya Wu Zihao penguasa tambang? Lalu Xin pun berpindah di rumah Wu Zihao Dia pun mengecek darahnya Zihao bagaimana hasilnya? Tanya Wang Ping Nilai darah Wang Ping Apa dia benar-benar memiliki nilai darah 113? Dalam benak Wu Zihao Zihao pun terkejut Wang Ping Nilai darahmu sebesar 113? Ternyata nilai yang ada di sistem Dan kenyataan memiliki metode perhitungan yang berbeda Nilai darahku 113 Dan sistem menampilkannya hanya 1,1 Ini berarti rasio konversinya sekitar 1 per 100 Wang Ping mengapa responmu biasa saja? Tanya Zihao Kau memiliki nilai darah kedua tertinggi di kelas Kata Zihao Xin pun berpindah di rumah Wang Ping ketika ayah dan ibunya sedang berbincang Aku mendengar dari direktur Menjadi pejuang juga membutuhkan banyak uang Karena Wang Ping sudah mengatakan keinginannya kita tidak bisa mengabaikannya Kata ayah Wang Ping Kita masih memiliki cash sebanyak 20 ribu Jika ini masih belum cukup Aku akan cari lagi besok Kata sang ibu Jangan bohong Mana mungkin kau memiliki nilai darah 113? Kata Pang Yuan Maaf kakakmu ini sebenarnya memiliki bakat terpendam Kata Pang Ping 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 Kemari sebentar Ada yang ingin kami katakan padamu Kata sang ibu Ibu Pang Ping membuliku lagi Tanya adiknya Baik bu Kata Pang Ping Apa yang ingin mereka bicarakan dalam benak Pang Ping Mereka tampak begitu serius Pang Ping Kemarilah Kata sang ayah Kami telah mengumpulkan ini untukmu Ambillah Ambil uang ini dan beli beberapa obat Jika ini masih kurang katakan pada kami Kami akan men-support keinginanmu sebisa kami Semoga kau bisa lolos ujian seni bela diri nanti Ayah Kata Pang Ping sambil terharu Membelanjakan uang ini untuk membeli obat-obatan tampaknya kurang efektif dalam benak Pang Ping Berbeda dengan sistem Obat-obatan belum tentu berhasil Sin pun berpindah di sekolah Pang Ping Semalam aku mencoba untuk menambahkan 0,1 energi spirit Sama seperti darah Ini memakan seribu nilai kekayaanku Tapi yang kurasakan sekarang Aku bisa merasakan Bisa melakukan apapun seakan tidak ada beban di dalam pikiranku Kemampuan otakku menjadi meningkat Sampai-sampai semalam aku jadi ketagihan menjawab soal fisika Lalu pada saat Pang Ping menguat Temannya pun Men-smackdown Pang Ping Yang jian Apa kau sudah gila? Kau memiliki nilai darah sebanyak 113 Aku bahkan hanya memiliki 110 Diam-diam Sepertinya kau terus berlatih tiap malam Lalu teman-teman Pang Ping pun menegurnya Pang Ping Benar saja Aku jadi tahu kenapa nilai darahku bisa tersebar ke semua orang di sekolah Lalu terlihat tatapan yang tajam dari teman-temannya Kenapa kau menatapku seperti itu? Kalian semua ada di sini kebetulan sekali Ambil ini kata sang guru Pang Ping Jangan lupa baca buku ini Ini bisa membantumu pelatihan bela dirimu Aku sebagai gurumu akan berusaha semampuku Untuk membantumu Tolos ujian seni bela diri Terima kasih pak Kata Pang Ping sambil tersenyum Dia memang guru yang baik dalam benak Pang Ping Satu lagi Kalian tidak perlu menghadiri kelas jika mau Aku akan memberikan tugas saja pada kalian Ini juga hal yang aku lakukan saat menemukan Xiao Zhang Universitas Science and Technology Nanjiang Xin pun berpindah ke universitas Sudah lama Sejak aku tidak kemari Aku pergi ke Yang Cheng Tidak ada yang berubah sama sekali Ini adalah Wang Jin Yang Universitas of Science and Technology tahun pertama Di depan gerbang terlihat teman-teman Pang Ping Menyambut kehadirannya Senior Wang disini disini Lalu senior Wang pun menoleh Terima kasih kalian sudah menyambutku Apa dia Wang Jin Yang Dia terlihat seperti orang normal Padahal dia adalah seorang pejuang dalam benak Pang Ping Dia terlihat seperti anak kuliahan pada umumnya Apa? Kau tidak kenal Wang Jin Yang Tanya teman-teman Pang Ping Haruskah aku mengenalnya Dalam hal ini Biar aku jelaskan padamu Kata teman Pang Ping Wang Jin Yang Seorang pria berumur 19 tahun Tingginya 178 Berasal dari Yang Cheng Dia suka makan apel Dan aku suka dari dia adalah kegigihannya Walaupun senior Wang bukan orang kaya Tapi dia selalu berusaha untuk berlatih seni bela diri Saat ujian akhir Dia diterima di Universitas Nanjiang Dan menjuarai turnamen bela diri di Yang Cheng Dia juga merupakan orang biasa pertama Yang berhasil masuk Universitas Nanjiang Bahkan senior sampai pergi ke Universitas di kota Wuhan Untuk berlatih Dia sungguh hebat Di umurnya yang masih muda Dia sudah menjadi pejuang Tidak aku sangka ada seorang yang sempurna di dunia ini Kata temannya Yang menjelaskan tentang senior Wang kepada Pang Ping Mereka pun membuat pesa sambutan untuk senior Wang Selamat datang senior Wang Terima kasih sambutannya Kata senior Wang Benar sekali Senior Wang bisa ceritakan pada kami tips dan trik Agar diterima di Universitas Nanjiang Buddha Triknya Kalian pasti sudah tahu Lima kunci bela diri Pemahaman Beladiri Politik Budaya Spesialisasi Pemeriksaan fisik Dan pengukuran aktual Yang paling sulit adalah Pemeriksaan fisik Dan pengukuran aktual Rata-rata dari kalian memiliki nilai darah Sebesar 110 Aku rasa Untuk masuk Universitas Nanjiang Buddha Akan sulit dan berbahaya Tapi Jika kalian bisa memobilisasi emosi kalian Mungkin hasilnya akan beda Kata senior Wang Begitu bisa mengatur emosi Kalian bisa mengatur energi yang keluar dari Dalam diri kalian Seperti contoh Emosi kemarahan Kalian harus memanfaatkannya dengan efektif Kalian bisa memunculkan emosi kemarahan Dengan membayangkan Perasaan terhina Membayangkan sesuatu untuk memunculkan emosi Dalam benak Fangping Setelah pemeriksaan fisik Selanjutnya pengukuran kemampuan Ini tidak terlalu sulit Kecuali pengukuran kekuatan Daya tahan dan fleksibilitas Tentu saja Akan ada orang yang merepengkan Orang biasa seperti kita Lalu apa yang akan kalian lakukan Bunuh Kata senior Wang Membunuh mereka tentu lebih sulit Daripada membunuh anak ayam Orang ini bicara dengan seolah santai Seolah-olah dia pernah membunuh orang Di dunia ini Bahkan seorang pejuang Juga terikat dengan hukum Tapi apa boleh memperbolehkan untuk membunuh Padahal dia hanya mahasiswa baru Dalam benak pamping Sin pun berpindah di rumah Fangping Pingping Mengapa kamu pulang lebih awal Apa kamu bolos kelas Tanya sang ibu Tidak bu Hari ini pak guru hanya memberikan kami tugas Agar kami bisa fokus untuk berlatih bela diri Lalu Fangping pun berada di kamarnya Dan mengingat Perkataan dari senior Wang Tentu lebih sulit daripada membunuh anak ayam Membunuh dalam benak Fangping Mengapa Wang Jin yang mengatakan itu dengan begitu mudahnya Hanya ada satu kemungkinan Dia pernah membunuh seseorang Lalu tiba-tiba ada telepon yang berbunyi Tuan Wang Maaf mengganggu New shelternya baru saja tiba Tersangka sudah memasuki Cheng San dan melarikan diri Bukankah sudah kukatakan Agar mereka bersiap Tunggu aku mengambil tindakan Maafkan saya Tuan Wang Jika dia berhasil lolos kali ini Kita akan disalahkan Baiklah kalau begitu Kata senior Wang 500 ribu Tidak peduli hidup atau mati Kita harus berhasil Kata senior Wang Fokuskan pikiran Dalam benak Fangping Tambahkan 0,1 darah Dia pun kembali ke sistem Tiba-tiba Terasa jantungnya Seperti akan meledak Dan dia pun terkejut Terima kasih telah menonton